Ya, ada ganti selama rentang waktu Januari hingga Desember 2021 lahan tidur berbegetasi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seluas 106,8 hektare ludes terbakar. Luasan lahan Iko mayoritas berada di Kecamatan Sadu. Ganti-ganti informasi Iko sekaligus menutup perjumpuan kita pada Borgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jemuyang Samo. Saya Muhammad Raidi lontor diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jek TV Inspirasi Kito. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan. Sama periode Januari hingga Desember 2021 Iko, luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut sudah mencapai 106,8 hektare. Angko Iko disebut menurun bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kabit Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra S. Gunawan mengatakan, dalam kasus kebakaran di tahun 2021 Iko ada 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Sadu, Dendang, dan Berbak. Motor kecamatan Karhutlah terluas berada di Kecamatan Sadu dengan luasan 86,5 hektare. Satu ini, untuk Keluatan Tanjung Timur, Masalah Penanggulangan Karhutlah, kita telah berakhir siangkan luar karhutlahnya pada tanggal 31 Oktober 2021. Sampai dengan 31 Oktober 2021, jumlah lahan yang terbakar itu seluas 106,8 hektare. Yang terbanyak itu terjadi di Kecamatan Sadu, itu seluas 86,5 hektare, dan di beberapa bagian berpak dan dendang. Adapun keseluruhan lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan tidur atau kosong yang berpegetasi lahan gambut, sehingga bertugas kerap kesulitan dalam memadamkan karhutlah tersebut. Hingga saat Iko dari jumlah lahan terbakar itu, ada sekeorang tersangko yang ditangani Polaris Tanjung Jabung Timur, saat kejadian karhutlah di desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu. Indra memastikan kini tidak lagi ada titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejumlah daerah yang sebelumnya sempat ditemukan kebakaran lahan, seluruhnya sudah dipadamkan petugas kabungan. Pihaknya saat Iko berfokus pada penerbangan.